Intro Pemirsa diawali tendangan pertama oleh Gubernur Kalimantan Selatan menandai dibukanya turnamen sepak bola antar Kelurahan Sekota Banjarbaru atau Paman Birin Tropi 4 di lapangan Dr. Murjani Intro Gol tunggal yang dicetak Gubernur Sahbirinur membungkam sekaligus menguburkan impian tim Saidi Mansur FC untuk memenangkan laga sepak bola bergensi di lapangan Dr. Murjani Banjarbaru pertandingan persahabatan antara Paman Birin FC versus Bupati Banjar FC ini mengawali pembukaan kejuaraan sepak bola antar Kelurahan Sekota Banjarbaru tahun 2021 memperebutkan Piala Gubernur Kalsel mengenakan kaos bernomor punggung 8 Paman Birin tampil sebagai striker diperkuat gelandang Pransinatra Hue dan defender Ridwan Sirait tampak sangat menguasai permainan di babak pertama hingga di menit ke-17 babak pertama Paman Birin berhasil mengeksekusi sonoran bola dari pemain tengah hingga berbuah gol 1-0 untuk keunggulan tim Paman Birin namun tim Bupati Banjar yang diperkuat Bupati Saidi Mansur dan sejumlah pemain muda tak kalah memberikan perlawanan bahkan menghasilkan beberapa peluang emas yang mengancam gawang lawan hanya sayangnya peluang ini tidak menghasilkan gol skor 1-0 tidak berubah hingga akhir babak kedua ketiga satu gol dan sayang untuk babak kedua tidak ada kesempatan lagi untuk menggol tapi pertandingan hari ini sungguh sangat seru sekali keduanya bermain serius dan sesuai dengan aturan ya bisa offset-offset beneran mengambil bagian dari pertandingan pada hari ini suatu kebanggaan bagi kami dan juga masyarakat Keputin Banjar mudah-mudahan kegiatan sukses kedubernur juga sukses walaupun memang di saat ini masih masa pandemi tentu ini menginspirasi kegiatan ini tetap sehat walaupun memang keadaan pandemi saat ini Paman Birin Tropic keempat ini diikuti 17 tim dari berbagai kelurahan sekota Banjarbaru dengan syarat batasan usia peserta 40 tahun ke atas Ahmad Ramadhani, Banjar TV